Di fix ya, masalah deskripsi dari home building kalian Hari ini udah masuk untuk bounce house keren 200 stack crystal ya Kita ke building dulu ya, kalian bisa lihat disini ya Di tanda tanya ini, dia udah ganti deskripsi yang sebelumnya tuh hari Senin ya Untuk reset semuanya, dia udah ganti sekarang jadi kayak gini Nah jadi untuk yang monster biasa itu setiap 3 hari ya Dia bakal reset dan boss setiap 1 minggu, 7 hari Nah, respawn time-nya ini dimulai ketika kalian mengalahkan mereka Nah jadi kalau misalnya kalian biarin itu, dia gak bakal berjalan cooldown-nya gitu ya Nah tapi setelah kalian nge-kill, baru cooldown atau respawn time-nya itu berjalan Jadi kalau misalnya, kemarin gue hari Jumat ya, kalau gak salah ya Hari Jumat gue gak kill deh Jadi harusnya yang monster biasa udah ada sih ya Banyak yang bilang harusin, ini memang harusin gak ada gitu ya Karena nge-bug ya, atau mungkin salah di deskripsi Mau pikirnya malah setiap hari, padahal 3 hari sekali ya, untuk monster biasa ya Jadi kita bakal disini, kita bakal lihat ya Oh udah, udah Tapi gue memang bener hari Jumat kemarin sih ya Yang itu, ngecek robark ya Robark ini harinya gak ada ya Karena 1 minggu ya, baru ada Gak ada ya, kosong Jadi ini 1 minggu per ya, untuk bosnya Gue akan coba ke atas, kita lihat apakah udah pada reset semua atau belum ya Nah udah, ini juga udah reset ya Nah jadi pastikan kalian ngecek semua area ya Semua area kalian ngecek ya Pokoknya semua lah gitu ya Ini uju-nju disini, disini punya semua Untuk tempat-tempat yang mungkin ada monster-monster ini ya Jadi kalian jangan patokan sama rute yang di website itu ya Ngecek semuanya Termasuk yang beruang, yang babi gitu ya Hajar aja ya Karena itu lumayan banget dapat itu Kalau yang name monster kini udah gede ya Dapatnya ya, seratusan gitu Nah ini gue udah kelariin semuanya disini ya Semuanya udah kekelilingin semua Ini tetap untuk bullying gue tetap saranin kalian untuk upgrade ya Upgrade dulu ya Itu jauh lebih penting sih Gue butuh ini ya, dua biji ya Nah ini kalian bisa ambil-ambil ya Kalau misalnya kalian gak butuh ini ya gak masalah Kita ambil dulu ya Karena bisa kalian pakai untuk ini Tapi, kalau misalnya baru hari Selasa seperti ini Mending ada yang upgrade ya Kita butuh ini ya, poin ini Dan dua bahan ini didapat dari boss ya Jadi kalian bisa ngecek sendiri disini Ini udah gak saya tau ya disini Ini monster biasa itu 3 hari Dan boss itu setiap 7 hari Satu minggu Mulai ketika kalian mengalahkan mereka Jadi kalau bisa kalian biarin gitu dia gak bakal restart gitu ya Dia wajib kalian kelariin secepat mungkin Pokoknya kalau misalnya hari Jumat udah reset Ajar hari itu juga Metal ambilin aja ya Karena itu penting ya Kalau ini mending kalian ambil ini Weapon ini ya Karena penting banget sih Lalu untuk surprise box ambil ini relic Ya, sampai aja relic Lalu untuk ini Mending simpan aja ini Karena ini spesialis sama gold tuh gak worth it juga ya Simpan aja kalau bisa ambil bahan-bahan ini Atau gak pakai buat upgrade aja Ini ntar aja ya Untuk mounting ya Jangan sekarang ya Gak guna gitu ya Ntar aja kalau bisa Kalau kalian udah max bullying Baru coba ya Jadi ya untuk info yang udah benar ya Jadi jangan dikira lagi hari Senin ya Karena enggak, bukan Itu tergantung dari Hari yang kalian klik Ya Han Kalau misalnya hari ini Ya Han berarti Monster yang akan rilis nanti Hari Jumat ya Tiga hari Dan bossnya akan Bagi depan Hari Selasa Gitu ya Kondisi dan Selesai